Kedara intelektual tim Nusantara yang pergabung dalam deklarator Papua Barat Dayak minta penjabat gubernur Muhammad Musa'at bijaksana mengangkat pejabat dalam jabatan strategis di lingkungan pemerintahan provinsi Papua Barat Dayak. Hal itu ditegaskan intelektual tim Nusantara Zainuddin Awam menyikapi persiapan pengangkatan pejabat dalam struktur pemerintahan sementara Papua Barat Dayak akhir Januari 2023. Terbentuknya Papua Barat Dayak merupakan perjuangan bersama sehingga diharapkan agar pejabat gubernur Muhammad Musa'at bijaksana mempertimbangkan pengangkatan pejabat yang diusulkan di 22 pimpinan OPD Provinsi Papua Barat Dayak. Hal itu saya mengharapkan ketika Provinsi Papua Barat Dayak ini hadir dan PJ dilantik dalam hal OPD nanti itu harus dibagi adil. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa Provinsi Papua Barat Dayak ini tidak hadir hanya sekedar ada oknum tertentu. Tidak. Ini secara keseluruhan dari tim deklarator maupun presidium maupun percepatan ini semua adalah mempunyai hak yang sama. Dan ini saya harapkan saya sebagai tim Nusantara mengharapkan supaya dibagi adil dalam OPD. Jadi saya harapkan juga pemerintah pusat maupun daerah marilah kita melirik lagi dengan tim deklarator di bawah pimpinan Amdias Murug SMH sebagai hakim di Papua. Ini punya dokumen yang jelas ya. Punya dokumen yang jelas sehingga Provinsi Papua Barat Dayak ini hadir. Dan saya harapkan kepada ketua deklarator untuk mempertanggungjawabkan semua timnya yang ada di bawah ya. Termasuk Nusantara, OAP. Kita disini bersatu memang kita awal. Kita bentuk mulai 2006 sampai saat ini 2016 kita berjuang mati-matian. Dan kami jelas, kami perjuangkan ini tidak pernah kami dilirik. Baik itu dari pemerintah daerah, dari lima kabupaten, satu kota, kami tidak pernah dilirik tentang masalah pembiayaan. Kami memakai biaya sendiri. Nah, olehnya itu, saya harap di dalam pembagian OPD nanti, saya harap kepada Pak PJ bijaksana di dalam melihat tiga tim ini.